Tanda-tanda munafik itu ada tiga, yaitu jika berbicara ia berdusta, jika berjanji ia menyelisihi, dan jika diberi amanah ia berkhianat. Maka hal-hal yang seperti inilah salah satu perbuatan orang-orang yang melakukan nifak asgar, yaitu nifak kecil. Bapak ibu yang dirahmati Allah SWT, sehingga ini menjadi penting untuk kita pahami bersama. Ketika kita sudah berbicara, maka usahakan sebisa mungkin apa yang kita katakan jangan sampai mendustai. Apa yang sudah kita ucapkan juga jangan sampai hanya ucapan belagak. Sehingga hal yang penting untuk kita pahami bahwasannya setiap ucapan atau kata-kata ini tak akan bisa kembali lagi. Dan dengan ucapan ini bisa memberikan manfaat dan juga bisa memberikan mutorot. Contoh mudahnya satu peluru, satu peluru itu ketika ditembakkan bisa mematikan satu orang. Tapi satu ucapan bisa mematikan banyak orang dan juga bisa memberikan manfaat banyak orang. Maka pentingnya untuk hifzilisan, menjaga lisan kita sebaik mungkin. Kalau toh tidak bisa berkata yang baik, awliya smut, maka lebih baik diam. Karena ada kalanya diam itu emas, namun ada kalanya diam itu juga tidak baik. Maka memposisikan dirilah itu yang paling penting. Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kemudian jika berjanji maka jangan mengingkari. Ini pun juga penting sekali. Karena di zaman sekarang itu sering terjadi ada fenomena. Ketika seseorang sudah berjanji, kemudian ia mengucapkan insyaallah, tapi malah kadang-kadang insyaallahnya tidak datang. Betul ya ditanya, bisa tidak insyaallah. Datang ya insyaallah. Apalagi kalau sudah berjanji untuk membalikan hutang piutang. Nah ini, insyaallah bulan depan ditagih bulan depan, bulan depan terus, kapan akhirnya. Nah ini, maka ketika kita ingin mengucapkan insyaallah, maka diperjelas kalau memang bisa menepati janjinya, insyaallah bisa. Insyaallah hadir. Insyaallah ada. Tapi kalau toh memang tidak bisa sebenarnya, ya katakan tidak bisa. Jangan hanya untuk memberikan harapan. Itu ya. Nah, nanti daripada dia marah, ya saya tak bilang insyaallah sajalah. Nah itu, jangan. Sebenarnya tidak bisa, tapi hanya untuk memberikan harapan kepada orang. Ia hanya bilang insyaallah, padahal tidak bisa. Nah, maka itu malah jadi menggunakan kalimat yang ada nama Allah untuk sesuatu bersendagurau. Nah itu tidak baik. Maka kalau toh memang bisa, ya katakan insyaallah bisa. Soal nanti ada sesuatu yang terjadi, itu sudah kehendak dari Allah. Yang penting sudah berusaha. Sudah berusaha, namun di tengah jalan Allah berkendak lain, itu sudah dari aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga perihal janji ini pun juga menjadi hal yang penting. Jangan sampai kita menjadi orang yang senang mengobrol janji. Justru orang yang senang mengobrol janji ini akan sulit untuk menepati. Maka pentingnya kita untuk menyampaikan sesuatu yang memang benar-benar suatu saat akan bisa kita kerjakan. Tidak harus banyak yang kita janjikan. Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian jika diberi amanah, dia berkhianat. Yaitu seseorang yang diberi amanah atau titipan, kemudian dia tidak menunaikan titipan itu. Padahal sudah jelas, dalam Quran surat An-Nisa ayat 58, Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kalian untuk menyerahkan amanah kepada yang berhak menerima amanah tersebut. Diperkuat lagi dengan hadis Nabi, Tunaikan Rasulullah SAW bersabda, Tunaikanlah amanah kepada orang yang memberi amanah kepadamu, Dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Maka ini pun menjadi hal yang perlu kita garis bawahi. Bahwa saya ketika sudah mendapatkan amanah apapun dari seseorang, Maka sebisa mungkin bertanggung jawab atas amanahnya. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang mencederai kepercayaan seseorang itu kepada kita. Karena ketika seseorang sudah percaya kepada kita Bapak Ibu, Kemudian kita menghancurkan kepercayaan itu, Belum tentu kedua kalinya dia akan percaya sama kita. Namun ketika seseorang sudah diberi amanah, Ia bisa menjalankan, Walaupun sebenarnya ada yang lebih baik daripadanya. Tetapi melihat konsistensinya, Ia menjaga amanah itu, Maka ia akan mendapatkan kepercayaan kembali. Maka pentingnya untuk menjaga amanah.